Kisah kakak beradik bergantian sepatu demi bersekolah di bau-bau Sulawesi Tenggara akhirnya mendapatkan perhatian dermawan. Kini keduanya memiliki seragam sekolah dan sepatu baru. Setelah viral di media sosial dan banyak diberitakan di media masa, kakak adik di bau-bau Sulawesi Tenggara yang harus bergantian pakai sepatu karena hanya punya sepasang sepatu untuk sekolah, akhirnya menarik perhatian dermawan. Bantuan berupa sepatu dan seragam sekolah pun datang ke rumah kedua anak tersebut. Tangis Rizky dan Nadia pun pecah karena tak menyangka akhirnya mereka bisa memiliki sepatu dan seragam baru. Kini keduanya tak lagi harus bergantian sepatu ke sekolah. Terharu ya, membayangkan dulu waktu saya kecil dulu mungkin. Ya kurang lebih hampir sama lah pengalaman seperti mereka ya mungkin ya. Jadi kita semua punya pengalaman ya. Jadi saya ingin membesarkan hati mereka, keluarga-keluarga ini. Meski terlahir dalam keluarga miskin, semangat Rizky Blink dan Nadia Blink untuk bersekolah patut diacogi jempol. Tak sedikit warganet yang menilai kisah keduanya mirip dengan cerita di film Children of Heaven yang dirilis di Iran tahun 1997. Ilor Syamsuddin melaporkan dari bau-bau Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah rasanya terharu sekali ya begitu mereka merasa menangis bahagia begitu mendapatkan sepatu baru. Nah Pak Ustadz, semua di antara kita pasti punya kelukesah saat belajar. Seperti kedua kakak beradik tadi begitu ya. Nah dalam kondisi terpuruk, maksud kami motivasi apa yang bisa membuat kita akhirnya bangkit agar terus mau belajar? Ya adik-adik semua, anak-anak semua, yakinlah proses pembelajaran adalah proses yang sangat mulia. Seluruh keletihannya, kepenatannya, dicatat pahala di sisi Allah. Bahwa bisa bililah, nilainya amat sangat besar di sisi Allah. Kita didoakan malaikat. Semua makhluk mendoakan anak-anak semua yang sedang melakukan proses pembelajaran. Kesulitan dalam pembelajaran ini menjadi tantangan kita, menjadi peluang kita untuk nanti lebih maju dan lebih sukses. Sekarang mungkin kita sulit. Mungkin kita harus tadi menunggu sepatu baru, seragam baru. Namun dengan kesungguhan adik-adik semua, dengan kesungguhan anak-anak, yakin ke depan kalianlah yang akan memberikan sepatu dan seragam baru kepada sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita. Karena begitulah tuntunan dari Nabi. Sungguh-sungguh itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan yakinlah dengan aktivitas pembelajaran, kita mendapatkan ilmu dan kemudian kita mengenyam penyidikan yang baik. Suatu saat, kitalah insya Allah yang bisa memberikan kebaikan kepada sesama kita. Dahulu kita yang mendapatkan bantuan, bisa jadi nanti kalianlah yang akan membantu siapapun yang membutuhkan. Dan itulah kemuliaan kita menjalankan aktivitas belajar-mengajar. Maka sungguh-sungguhlah belajar dan mengajar. Tungguh-sungguhlah belajar untuk anak-anak. Sungguh-sungguhlah mengajar untuk para guru. Karena itulah investasi kita untuk masa depan anak-anak kita. Masa depan bangsa yang kita cintai ini, insya Allah. Baik, Pak Ustadz ini ada ungkapan, kalau mau selamat di dunia dan juga di akhirat, harus punya ilmu. Nah bagaimana soal ini Pak Ustadz? Setuju sekali dengan ungkapan ini. Bahwa orang dengan ilmunya dia akan lebih selamat. Bagaimana menjalankan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Berkeluarga tanpa ilmu sulit. Belajar ataupun menjalankan tugas kita tanpa ilmu juga sulit. Dan bagaimana di akhirat telah kita menjalankan ibadah harus dengan ilmu. Kita berbakti kepada orang tua juga ada ilmunya. Bahkan kita mengendarai kendaraan ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Maka tepat ungkapan sahabat Ali tadi. Bahwa semua yang ingin keselamatan, kebahagiaan dunianya, hendaklah dengan ilmu. Yang ingin keselamatan, kebahagiaan akhiratnya. Dengan ilmu orang-orang yang selamat dunianya pada masa dahulu. Karena ilmunya. Dan mereka berada di alam kubur dengan nikmat-nikmat kubur. Demikian juga kita ingin kehidupan kita di dunia ini diselamatkan. Dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah. Dengan ilmu yang telah kita dibahagiakan. Juga karena ilmu yang sedang kita jalankan. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz Tatbik atas waktu. Dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan dalam kondisi sehat. Saya asal lo ya Pak Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda.